Tepasnya, kenapa kamu yang sudah lupa? Cak! Siap, kenapain sih Bang Toi pulang? Apa kau bilang? Serius, Mbak! Mbak dipukul sama Jimmy! Dasar istri, gak becus! Warga kediri Jawa Timur digegerkan dengan penemuan seorang pria di rumah tetangganya. Korban yang ditemukan, tewas dengan bekas luka akibat pukulan benda tumpul. Lantas, apakah motif dari pelaku pembunuhan berencana ini? Nah, ini rumah kita nih, Ca. Mulai dari sekarang, kita akan tinggal bersama di rumah ini. Apa Bang? Tinggal di rumah kecil kayak gini? Ini kan sementara aja, pokoknya Abang janji. Abang akan beliin rumah yang lebih gede dari ini. Abang itu jangan cuma janji-janji doang. Kalau sampai Abang bohong, aku gak akan segan-segan buat cari suami yang berduit. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Tau gak sih Bang? Aku itu nikah sama Abang supaya hidup aku gak susah lagi. Tapi kalau kenyataannya harus tinggal di rumah kecil kayak gini, aku ogah! Toyip, toyip. Jadi, ini bini loh. Cantik juga ya. Oh iya, kenalin. Nama saya Jimmy. Aku Ica. Oh, istrinya Bang Dio. Nama yang secantik orangnya. Kamu tuh ngapain sih punya suami kayak gini? Hmm? Ngapain sih? Udah jarang pulang, miskin lagi. Mendingan kamu sama emas aja. Jimmy yang dengan terang-terangan menggoda Icah, membuat Bio kesal bukan main. Apa-apaan lo? Lo jangan sekancang. Macam-macam sama istri gue. Apalagi lo sampe ngegoda istri gue. Toyip, toyip ya. Lo berani ngacem gue. Berani loh ngacem gue. Lo ingat gak? Lo tuh masih punya utang sama aku. Dan sekarang gue minta utang lo, lo bayar. Bayar utang lo. Ya, ayo kita masuk. Kamu juga jadi cewek kegenita. Ada aku aja kamu kayak gini. Apalagi aku gak ada. Lo mending pergi dari sini sekarang. Sekarang lo ingat. Lo ingat? Kalo nanti sampe akhir bulan lo gak bayar utang. Gue bakal bawa orang buat nanti utang lo. Ingat itu. Ya, ayo siap masuk. Gila. Bisa aja si Bio dapet bini cantik kayak gitu. Gue pasti bisa ngerepuk bininya. Gue harus bisa. Nah, ada apa sih? Kedengerannya rame banget. Sampai ke depan loh. Tuh, abang kamu marah-marah gak jelas. Gimana gak mau marah coba? Kamu itu kegenitan sama si Jimmy. Kegenitan? Abang bilang aku kegenitan. Aku itu cuma mau kenalan sama tetangga sebelah. Emangnya salah? Ya, salah lah. Nih ya, abang kasih tau sama kamu. Kamu itu gak usah deket-deket sama Jimmy. Jimmy itu orangnya rese. Dan dia juga rentenir daerah sini. Asal kamu tau ya, Jimmy itu suka ngegoda cewek-cewek sekitar sini. Oh, pantes aja keliatannya berduit. Ternyata mas Jimmy kerjanya rentenir. Pasti banyak duitnya dong. Masa sih orang kayak gitu keliatannya jahat? Emangnya rese dari mana sih bang? Kamu itu dibilangin. Kamu itu jangan tertipu sama penampilannya. Alah bang, bang. Paling juga abang suka minjem kan sama mas Jimmy. Makanya itu sebabnya abang marah-marah gak jelas. Oh, atau jangan-jangan waktu kita nikah, abang minjem duit sama dia. Enak aja kamu kalau ngomong. Aku itu nikah, pake wang aku sendiri. Masa iya nika aku pinjem uang Jimmy sih? Masa sih abang pake duit sendiri? Ih, bener-bener kamu ya? Emang abang dapet duit dari mana? Kamu tuh bener-bener ya? Mbak tuh harusnya percaya sama bang Biyo. Bang Biyo itu udah lama tinggal di sini. Ya pastilah bang Biyo tau semua mbak. Lagian apa susahnya sih mbak? Mbak percaya sama bang Biyo. Bang Biyo kan suaminya mbak. Ruki aja ngerti. Masa iya kamu gak ngerti sih, Cak? Alah, udah-udah deh. Kalian tuh bawel banget. Mending kalian keluar deh cari makan buat aku. Aku udah lapar. Sama, aku juga lapar. Tapi masa iya aku yang harus cari makanan sih? Yaudah abang keluar, Gi. Mas banget aku. Gimana sih? Kalau gak mau terus siapa yang cari makan? Aku capek loh, Bang. Aduh, udah-udah-udah. Biar aku aja yang beli. Kalian tunggu di sini. Istirahat. Nah gitu dong. Kamu itu jadi adik harus peka. Jangan maunya enak doang. Udah sana keluar cari makan. Seperti biasa, Bio dan Nugi selalu mengantar barang ke luar kota. Bio merasa khawatir karena harus meninggalkan istrinya untuk waktu yang cukup lama. Bang. Kenapa? Gelisah amat muka lo. Gini, Gi. Gue itu kasihan sama bini gue. Dia tinggal sendiri ya. Apalagi kan gue sama dia baru nikah. Elah, gue pikir lo gelisah kenapa. Maku mah ya. Pengantin baru. Bukan masalah pengantin baru. Lo tau, Kak? Jimmy Rentonir si lintah darat itu. Iya, gue tau kenapa dia. Nah, gara-gara dia, gue itu jadi kepikiran. Lo ngapain sih, Bang? Mikirin si Jimmy, si Rentonir lintah darat itu. Lagian kan emang tugas kita juga. Gue nganter barang ke luar kota. Udah lah, lo gak usah mikir aneh-ane lah. Dan gue yakin, Mbak Ica juga pasti bakal bisa jaga diri. Tetap aja gue itu kepikiran. Jimmy terus sendiri, kan? Dia itu gak boleh liat cewek cakep. Pas ada gue aja, dia berani ngerayu bini gue. Apalagi kalau gue gak ada. Parah banget lo gitu, Bang. Lo harus lebih waspada, Bang. Yaudah lah, kita nganterin barang yuk. Assalamualaikum. Husu banget kamu liat handphonenya. Sampai gak nge kalau Abang pulang. Nih loh, Bang. Aku lagi ngeliatin rumah-rumah bagus. Coba ngeliatin, bagus banget kan, Bang? Gede-gede tuh. Cak, Cak. Memangnya gak ada kerjaan lain apa? Liat-liat rumah di handphone. Cak, Abang mau ngomong nih sama kamu. Ngomong aja, Bang. Ngomong apaan sih? Kayaknya serius banget. Besok, Abang dan Ugi mau ngeterin barang ke luar kota. Sebentar sih. Cuman dua minggu. Dua minggu Abang bilang cuman. Terus nanti aku sendirian lagi di rumah. Bila perlu, Abang gak usah balik sekalian. Emang bener ya, Bang? Apa yang dibilang sama Mas Jimmy? Kalau Abang itu udah kayak Bang Toyit. Cak, ini itu masalah kerjaan. Suami ngomong, jauh aku aja terus. Mendengar Biyo yang memberitahukan akan pergi ke luar kota, membuat Ica kesal dan marah kepada suaminya. Kok kamu nangis sih? Gak aku apa-apain juga. Jadi wanita itu jangan cengeng. Pakai nangis segala. Abang tegas sama aku. Kita tuh baru aja menikah, Bang. Tapi Abang udah mau ninggalin aku dua minggu. Abang pikir aku gak kesepian di rumah. Emangnya gak ada yang lain, apa? Sampai-sampai harus Abang yang nganter barang itu. Oke, aku gak akan pergi, Cak. Tapi, kalau Abang dipecat gimana? Dipecat? Iya. Enggak. Jangan sampai Abang dipecat. Kalau Abang dipecat, terus kita gak bisa pindah dari rumah ini, Bang. Makanya. Kamu itu jangan lebay. Pakai nangis segala lagi. Nih, yang paling penting ya. Kamu gak usah kegenitan sama cowok lain. Apalagi sama si Jimmy. Iya, Bang. Bawel banget sih. Aku tuh capek ya, Bang. Harus diingetin terus. Aku tuh bukan anak kecil lagi. Iya. Pokoknya, inget pesen Abang ya. Yaudah. Kalau gitu, Abang mau sirap dulu. Nih, Bang. Pokoknya inget ya. Abang kalau pulang harus bawa duit yang banyak. Aku gak mau tinggal di rumah jelek kayak gini. Kamu tuh kalau ngomong. Memangnya kalau beli rumah itu gampang apa? Kayak beli kacang. Kamu kalau suami kerja itu bukannya semangatin, kek. Malah bikin emosi. Alah, emang Abangnya aja yang baperan. Dikit-dikit suka marah gak jelas. Kamu tuh boya banget ya. Yaudah, kalau gitu Abang berat kerja dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wedeh, Bang Toye. Bagaimana mau kemana nih? Ya, gue mau kerja lah. Kerja. Tapi tunggu-tunggu. Bawa-bawa, tas gede-gede banget sih. Iya, Bang. Alhamdulillah kita dapat kerja di luar kota selama dua minggu. Ya, lumayan lah buat tambah-tambahan. Dua minggu ya? Yaudah, yaudah. Yaudah, jalan. Iya, Bang. Oke. Gimana, Bang? Aduh, lu ngapain ngomong sama si Jimmy kalau kita itu pergi dua minggu? Lihat tuh, si Jimmy kesenengan. Pasti dia itu akan nyetronin istri gue. Sorry, Bang. Gue keceplosan. Kalau kayak gitu, gue gak bakalan tenang. Yaelah, Bang. Tenang aja. Gue yakin kok, Mbak Echa juga gak bakalan bisa dirayu, Bang. Handphone gue ketinggalan lagi. Gue balik ke rumah dulu ya. Gue tunggu di peskem aja ya. Iya, iya. Sebentar doang kok. Iya, Bang. Kamu rajin juga, Cak. Selain cantik, kamu tuh ternyata rajin ya. Kamu pasti capek habis jemur baju. Nah, kalau udah capek itu kan biasanya lapar. Gimana kalau kita makan di luar? Oh, tenang aja. Nanti Icha mau makan apa aja nanti emas yang bayar. Hah, beneran mas dibayarin? Iya dong. Ayolah. Eh, ngapain lu ada di sini? Belum lemah gue pergi, lu udah ada di sini aja. Lu juga ngapain balik lagi ke rumah? Lu bawa tas juga. Bener kan kecurigaan gue? Lu itu bakal nyetronin istri gue. Lu tuh jadi orang belagu banget sih. Daripada lu belagu, bayar utang lu. Iya, nanti gue bayar. Buat kerja juga, buat bayar utang gue sama lu. Bener kan kecurigaan gue? Lu itu bakal nyetronin istri gue. Gue mau nyetronin istri lu, gue mau ngajak dia makan. Gue yang bayar. Emang kenapa? Masalah. Lebih baik lu pergi dari sini. Dan lu gak usah gangguin istri gue lagi. Fansi. Ini dapen lagi sih lu. Berantem terus kerjanya. Mendingan mas pergi. Eh, diem, diem, diem. Lu inget ya, lu berdua bakal gue kasih pelajaran. Hah, pergi. Inget ya, gue bakal kasih perhitungan sama kakak berdua. Hah, selesai pergi. Udahlah bang, gak usah marah-marah terus. Lagian niatnya mas Jimmy juga baik kok. Dia cuma mau nawarin makan doang. Lagian abang juga ninggalin duit cuma sedikit. Mana cukup itu buat makan. Lagian kenapa sih bang? Cuma mau makan aja gak boleh sama dia. Ya, gak boleh lah. Awas aja ya. Kalau abang kerja, kamu keluar rumah. Apalagi kamu sampai berduaan sama si rentener hidung belakang itu. Aduh, ini ya pengantin baru. Kerjanya berantem terus. Pusing gue loh. Inget ya pesen abang. Iya. Apa lagi nih lampu pake mati segala. Emang dasar rumah udah tua. Gak layak pake aja masih dipake. Aduh, gimana sih? Ca, kamu mau liat ngapain? Ini mas, lampu di dalam itu mati. Padahal aku udah cek listriknya, gak turun. Ya udah, kalau gitu mungkin lampunya putus kali. Eh, eh mas mau ngapain ke dalam? Mau betulin lampu lah di dalam. Mudah-mudahan mas Jimmy gak seperti yang dipilangin suamiku. Tapi keliatannya mas Jimmy baik kok. Kesempatan ini jangan sampai aku sia-siain pada deketin Ica. Ca, kamu kok diem aja sih? Katanya mau betulin lampu. Tapi mas gak aneh-aneh kan di dalam? Lampu rumah Ica putus. Melihat Ica kebingungan, situasi ini dimanfaatkan oleh Jimmy untuk mendekati dan menggoda Ica. Tuh, kan nyala kan? Nyala. Mas, turun dulu. Nyala, nyala, nyala. Nah, gitu. Kasih ya mas. Kalau gini kan aku jadi gak kegelapan lagi. Sekarang kamu itu gak usah khawatir kalau misalkan kamu kegelapan kayak sendirian kayak. Kan ada mas Jimmy yang namanin kamu. Iya, genget banget sih mas. Udah, udah gak usah jual mahal lah sama mas. Mas tuh tau, kamu itu kesepian. Kamu tuh butuh teman. Iya kan? Kepahan sih mas. Udahlah, gak usah mau dusin aku terus. Udah deh mas. Mending mas langsung balik aja ya. Soalnya gak enak sama tetangga. Udah, udah deh. Mas pulang ya. Iya. Lu ngapain dari rumah mas Biyo? Nah, lu ngapain yang liat gue ya? Mau minjong duit. Ini nanya itu gue dong. Lu ngapain dari rumah mas Biyo? Ngapain lu sama istri orang? Gue mau ngapain kayak mau dimana kayak terserah gue. Urusan apa sama lu? Emang lu itu laki-laki brengsek ya. Kemarin lu janji mau nikahin gue. Lu mau malah main sama perempuan lain. Dan sekarang lu gangguin istri orang. Lu bakal laporin ini ke mas Biyo. Lu sekarang berani sama gue ya? Lu jangan macem-macem ya? Dan lu berani mau ngadu sama Biyo? Bayar hutang lu. Minggir! Ah. Gelapnya malam, membuat suasana hati Biyo semakin jemas. Bayangan kalau Jimmy menggoda istrinya, terus menghantui pikirannya. Biyo semakin gelisah dan tidak tenang. Yaudah, kita ngopi aja dulu. Kirak dulu sebentar. Gue itu, menelpon istri gue. Tapi gak bisa-bisa. Bikin kesel aja, kan? Mungkin gak ada sinyal kali, Bang. Masa sih gak ada sinyal? Gue coba ngopi Mbak Icah ya. Gak ngeru, Bang. Gue udah coba beberapa kali, tapi nomernya gak bisa-bisa, Bang. Udah tidur kali, Bang. Kok juga udah malam juga sekarang? Kok kopinya udah belakang? Ya, Ecah. Tumpah lagi kopinya. Belum juga gue minum. Melihat Icah yang sedang tidur sendiri di rumah, Jimmy masuk ke dalam dan kemudian memperkosa Icah. Kalau tiba-tiba, gelas jatuh kayak gitu. Ini pasti ada apa-apa nih. Itu parnonya sih, lo. Icah terbangun dan mencoba melawan. Jimmy yang sudah memendam rasa suka kepada Icah semakin menjadi-jadi Mau apa kamu ke sini? Udah gak usah malu-malu. Nasib yang sangat memilukan dialami oleh Icah yang digauli oleh Jimmy tetangganya secara paksa. Hatinya pun hancur berkeping-keping dengan peristiwa naas tersebut. Halo, Bang. Kamu kenapa sih? Angkat teleponnya lama banget. Sebenarnya kamu itu lagi ngapain? Bang, bisa pulang gak? Sekarang aku mohon, Bang. Aku takut. Mas Jimmy, Bang. Kenapa dengan si rentenur itu? Dia berani macam-macam sama kamu? Kamu malah diem sih. Kenapa dengan si rentenur itu? Pokoknya Abang pulang ya. Gak bisa gitu dong. Nanti Abang dipecat sama Pak Bos. Sudah gak apa-apa. Aku di rumah sendiri aja. Abang lanjut aja kerjanya ya. Yang penting, Abang pulang bawa duit yang banyak. Supaya kita bisa pindah dari rumah ini. Tapi bener nih, kamu gak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa. Kalau gitu, Abang lanjut kerja dulu. Mengapain kamu, Mas? Ini kamu sekarang keluar. Aku telpon suami aku sekarang. Silahkan, telpon aja. Atau bila perlu Mas yang ngomong sama dia, apa yang terjadi semalam? Kita? Ini sekarang kamu keluar. Loh, satu keluarku, Mas. Jimmy yang masih memiliki rasa penasaran kepada Ica, berusaha untuk memperkosa Ica lagi. Ica melawan Jimmy dengan sekuat dengaga. Gak apa-apa yang aneh kamu ya, Mas? Mas tuh sayang sama kamu. Di saat yang bersamaan, Biyo pulang dari luar kota dengan perasaan senang. Cia, ngapain sih Bang Toy pulang? Kok berubah Biyo masuk ke sini, Mas? Mas pasti balik lagi ke sini. Abang kok pulang gak bilang-bilang sih? Sengaja aku gak bilang, supaya jadi kejutan buat kamu. Badan kamu keringetan, terus baju kamu juga berantakan. Kamu habis ngapain? Tadi, tadi abis bangun tidur. Pantes aja buka pintunya lama, Bang. Yaudah yuk masuk. Abang capek banget pengisrat. Assalamualaikum. Bukannya jawab, salam abang. Cak, abang itu baru pulang. Kenapa kamu cuekin? Waalaikumsalam. Abang pulang malah kamu cuekin. Kamu itu kenapa sih, Cak? Kamu marah sama abang. Sampai-sampai telpon abang itu gak diangkat sama kamu. Aku itu kangen sama kamu. Pansi Bang, kangen-kangen. Jijik tau gak dengernya? Mendengar ucapan Biyo, Ica teringat akan perbuatan Jimmy dan kemudian marah dan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Suami pulang? Bang ajakin ribut. Ini semua tuh salah abang tau gak? Kenapa coba abang harus tinggalin aku sendirian di rumah? Abang itu kerja. Malah kamu duduk, abang tinggalin kamu. Atau jangan-jangan, kamu ya yang macem-macem. Soalnya aku telpon itu, kamu gak pernah angkat. Abang tuh ya, kalau ngomong sekarang udah suka ngaco tau gak? Terus sekarang, mau kamu apa? Udahlah bang. Sekarang aku minta jatah. Sini. Wih, diem-diem duitnya banyak. Sejak kejadian yang menimpanya, Ica sulit mengontrol emosinya dan memperlakukan suaminya bak sapi perah yang harus memenuhi kemauannya. Pokoknya aku mau pake duit ini buat belanja besok karena aku mau tidur. Cak, 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 cak. Balikin dompetnya. Abang tuh ya, jadi suami pelit banget sih sama istrinya. Masalahnya itu uang kantor. Pokoknya aku mau duit ini. Balikin dompet abang. Atau abang gak akan segan-segan. Pukul kamu. Abang mau mukul aku. Pukul. Pukul sekelas. Suka abang. Sampai abang puas. Abang tuh ya, jadi suami tuh gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Kamu tuh kenapa nangis sih? Ada masalah apa sama si Bang Tohip itu? Bang Biyo, mas. Cuman mau minta uang buat belanja kebutuhan aja gak dikasih. Oh, jadi kalian lagi ngomongin gue? Lu juga ngapain menurut gue abisin ya? Gue tuh gak habis pikir ya sama lo ya? Lu tuh jadi laki pelit banget sih. Bini tuh dikasih duit. Nanti kamu, Mas Jimmy kasih uang banyak. Kamu tenang. Lu gak usah ngurusin hidup keluarga gue. Gue mau kasih makan kek, dibuang kek. Gak ada masalah. Dia itu istri gue. Mending lu pergi dari sekarang sebelum kesabaran gue abis. Dan kamu jangan. Masuk aman. Sana pergi. Sepulang kerja, Biyo kaget bukan main. Dan sangat terkejut melihat kamarnya bak kapal pecah. Kamu ini apa-apaan sih? Waduh diberantakin kayak gini. Kamu itu kenapa sih? Pokoknya aku pengen kita pergi dari rumah ini sekarang. Gue gak betah mas di rumah ini. Pengen pergi? Sampai abang gak mau menurutin kemauan aku. Aku minta cerai. Kamu bilang mau cerai. Kamu itu maunya apa sih? Cerah, aku mau pergi. Aku belum selesai ngomong, Cak. Bang, gue bukannya mau ikut campur urusan keluarga lo. Lo sering bertindak kasar ya? Sama Mbak Ica. Minta tolong gue bang. Jangan sampai ya. Mending. Lo itu gak usah ngurusin keluarga gue ya? Mbak Ica itu adalah satu-satunya keluarga gue. Berani lo ngajarin gue ya? Lo itu masih mau kencur. Harusnya lo itu tanya sama Mbak lo sendiri. Kenapa dia itu berubah? Mendengar pertanyaan dari Nugi, ia pun merasa kesal karena tidak tahu juga mengenai sikap istrinya yang telah berubah. Mending sekarang lo pergi ke rumah gue. Lo tanyain sama Mbak lo itu ya? Jangan tanya sama gue. Gue coba tanya sama Mbak Ica ya? Merasa kebingungan dengan apa yang terjadi dengan istrinya, Bio pun menyuruh Nugi menanyakan secara langsung kepada Ica. Ngapain kamu disini? Mbak Ica yang kenapa? Katanya Bang Bio yang kasar sama Mbak. Kenyataannya Mbak yang mulai duluan. Kamu itu gak usah ikut campur ya. Ini urusan keluarga Mbak. Ini kamu urus tuh diri kamu sendiri. Gak usah ngurusin Mbak. Lo denger sendiri kan? Mbak lo itu udah berubah rumah ini. Udah kayak di neraka dibuatnya. Ada masalah apa Mbak? Ica hanya menangis terseduh-seduh dan merasa kebingungan harus cerita atau tidak dengan suami dan adiknya bahwa ia telah diperkuasa oleh Jimmy pada saat suami dan adiknya sedang bekerja keluar kota mengantar barang. Apa kamu bilang? Serius Mbak? Mbak dipukar kota sama Jimmy. Mbak tersambar petir di siang bolong mendengar cerita istrinya. Marah, pisang, dicewa, sedih bercampur aduk. Ini semua alasan kamu buat cerai sama aku. Cerai gimana Bang? Memang dari awal dia itu gak mau tinggal di rumah ini. Karena rumah ini tuh sempit, kecil, sumpah. Apa bener yang diomongin sama Bang Mio? Emang bener kan rumah ini sumpah? Kamu dengar apa yang aku bilang. Tutup pintunya. Dan kamu itu jangan deket-deket sama renteri di siaran itu. Harusnya kamu tuh ingat apa yang aku ngomong. Sabar Bang. Gak usah pake emosi. Enak aja lo ngomong. Suruh gue sabar. Tapi gue masih gak percaya. Ini pasti mbak lu aja yang kegenita. Mendengar cerita Ica, Bio dan Ugi merasa kesal bukan main. Dan akhirnya memutuskan mengatur rencana untuk membuktikan dengan sendiri apa yang Ica ceritakan. Apa? Kalian minta aku buat bantu kalian ngejebak Jimmy. Aku gak mau Bang. Ngeliat mukanya aja aku udah jijik. Ini semua alasan kamu aja. Kamu juga menikmatinya kan? Pas aku gak ada, kamu itu berduaan. Enak-enak kan sama si rentenir siaran itu. Kamu bilang, kamu jijik sama dia? Sama aku juga jijik sama kamu. Dasar istirga becus. Demi Tuhan Bang. Jimmy itu masuk. Itu posisi aku lagi tidur. Aku udah coba buat ngawat dia tapi aku gak bisa. Nah udah-udah-udah. Kalau kamu mau aku percaya sama kamu, kamu itu harus buktiin apa yang ngomongan kamu bilang sama aku. Ia pun akhirnya menyetujui membantu untuk menjalankan rencananya demi membuktikan bahwa ia benar telah diperkosa. Kalau itu mau kalian, aku bakal ngebuktiin. Aku bakal bantu kalian buat ngejebak Jimmy. Lu, jagain balu ini ya. Gue mau pergi dulu. Gue mau undangin pikiran gue dulu. Ini Bang. Ini Abang pulang deh. Soalnya ya, saya ngeliat si Jimmy tuh keluar dari rumah Abang. Bang, gimana aja sih? Denger gak sih saya ngomong apa? Kalau sampai kamu bohong sama aku, abis kamu. Ngapain sih Bang, saya bohong. Ini udah terserah Abang aja mau percaya atau enggak. Yang penting saya udah kasih tau ya. Hati-hati aja. Takutnya kan istri Abang direbut sama Jimmy. Dia berduit. Tampan pula. Liat aja loh Jimmy. Gue bakal kasih berhitungan sama lo. Rasa kesal, makin menjadi jadi mendengar bahwa Jimmy pernah keluar dari rumahnya. Alhamdulillah, Bang. Pengen lu pulang juga. Nugi memberitahukan rencananya kepada Biyo kalau akan menjebak Jimmy kemudian membawanya ke kantor polisi. Dan gue yakin Mbak Ica tuh gak bakalan genir sama si rentenir sialan itu, Bang. Percaya gimana? Tadi, pas gue lagi di luar, Mbak Inah, rumahnya yang di belakang bilang kalau dia itu pernah ngeliat si rentenir sialan itu keluar dari rumah gue. Hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Ica yang bertugas berbicara kepada Jimmy memberitahukan kalau dia di rumah sendirian karena suaminya pergi ke luar kota. Mendengar Jimmy merayu Ica Biyo dan Nugi kesal teramat sangat. Jimmy masuk ke dalam jebakan. Wah, kesal dengerin, Bang. Aku mau masuk dulu ya, Mas. Karena perbuatannya yang berniat akan menjebak dan menyerahkan Su Jarwo yang telah memperkosa istrinya kepada polisi, namun nasib naas malah menimpannya. Haryono memukul Su Jarwo dengan menggunakan benda tumpul dan dijerat hukuman dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pidana dengan ancaman hukuman sumber hidup atau hukuman mati. Jangan karena merasa disakiti, kemudian ingin membalas dengan melakukan segala cara untuk membalas rasa sakit itu. Lebih baik berusaha menerimanya daripada telah berujung pada petaka. Terima kasih seождini